Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Penonton, sebelum mulai otan punya pantun nih Minum kopi sama sedotan Tidurnya pulas pake guling Ketemu lagi sama si otan Waktunya bahasi ternggiling Aduh Kenapa ini? Ada apa ini? Baru juga mulai Kok udah rusuh begini sih? Ya ampun Teman, landak jawa memang hewan teritorial Siapapun yang mendekat pasti dihajarnya Termasuk sobat otan yang malang ini Aduh Otan gak tega liatnya Nah, kalian tau gak? Kalau jumlah duri pada seekor landak Lebih dari seratus buah Padahal satu durinya saja Sudah bisa bikin kempes sebuah ban mobil Bagaimana kalau kena ratusan duri seperti ini coba? Kebayang dong Otan bener-bener gak tega deh Lihat ternggilingnya ditusuk-tusuk begitu Please, stop Stop Sudah dong, dak Otan tahu kamu memang teritorial Tapi kan ternggilingnya juga gak salah apa-apa Dia cuma numpang lewat Untungnya ternggiling memiliki sisik sekeras baja Jangankan duri landak Gigi singa pun tak mampu menembusnya Kalau dalam sepak bola Katanasio ala Italia gitu deh Hihihi Untung saja ya Kamu gak kenapa-napa Ayo, sob Kita pindah yuk Mending cari tempat lain Ironisnya Pertahanan sekuat baja ini Tak mampu melindungi mereka dari tangan-tangan manusia Posisi defensif hewan bernama latin manis Javanica ini Justru memudahkan mereka untuk ditangkap Bahkan, ternggiling adalah satwa paling diburu seantero jaga teman Menurut Refik, sebuah LSM internasional yang memantau perdagangan satwa liar Pada kurun 2010 hingga 2015 Ada 47 ribu ternggiling utuh Dan 120 ribu ton sisik dan daging yang disita di 67 negara Manis Javanica atau ternggiling Jawa yang hidup di Indonesia pun taluput dari perburuan Bahkan, di Indonesia sendiri ada 35 ribu ekor ternggiling yang disita pada kurun 2011 hingga 2015 Ini menjadikan Indonesia masuk 10 negara teratas perdagangan ternggiling ilegal di dunia Dan membuat ternggiling Jawa terancam punah Ya ampun, parah banget ya Satu-satunya mamalia bersisik ini sebenarnya tak memiliki hasil apapun Mengingat, sisik ternggiling hanya terbuat dari zat keratin yang serupa seperti kuku dan rambut pada manusia Namun tetap saja, ternggiling masih diburu secara membabi buta di seluruh dunia Terutama Afrika dan Asia, termasuk di Indonesia Ternggiling sendiri terdiri dari 8 spesies teman 4 dari Asia dan 4 dari Afrika Yang dari Asia adalah ternggiling Jawa, ternggiling Cina, ternggiling India dan ternggiling Filipina Sementara dari Afrika, ternggiling Temnik, ternggiling Raksasa, ternggiling Perut Putih dan ternggiling Perut Hitam Sedihnya, semua spesies ternggiling di Asia hampir punah teman Perburuan ternggiling secara masif ini disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara China dan Vietnam Di kedua negara itu, obat-obat herbal China masih banyak menggunakan sisik ternggiling Mereka percaya, sisik si ternggiling mampu menyembuhkan radang sendi sampai meningkatkan produksi asi Padahal, ini belum terbukti secara medis alias mitos Sop, kamu mau kemana lagi? Sop, kamu mau kemana lagi? Kok ada ular piton? Ini sih lepas dari kandang harimau, masuk ke kandang buaya Aduh, gimana ini? Ternggilingnya bisa ditelan bulat-bulat teman Kalau ketemu ular piton begini, sisik sekeras apapun bakalan bercuma Soalnya si piton bisa dengan mudah menelan ternggilingnya hidup-hidup Lihat, si pemakan semut ini sudah mulai menggulungkan badannya Ini tandanya, dia sudah mencium sinyal bahaya Meski seluruh tubuhnya diselimuti sisik Namun tubuh bagian bawah ternggiling hanya terdiri dari bahan yang lunak Makanya, ketika terancam, mereka harus menggulung seperti ini teman Ular pitonnya juga kayaknya penasaran tuh teman Dia kayak mau membeli si tenggiling Wah, sepertinya ularnya tidak tertarik untuk memangsa si tenggilingnya teman Tuh, lihat si pitonnya melengos pergi Untunglah Selamat, selamat Teman, kalian pasti sudah tahu dong Kalau si mamalia berukuran 30 cm ini adalah pemakan semut Nah, kalau sedang makan, si tenggiling akan selalu memilih lubang-lubang semut seperti ini Lidah lengket super panjang yang dapat mencapai 70 cm memang sangat membantu di medan yang sulit seperti ini Teranggiling memang akan mencari semut langsung ke sarangnya teman Memang gak takut digigit, Sob? Ya enggak lah, kan matanya akan menutup ketika makan Lagi pula semut-semut tersebut akan langsung ditelannya Yap, si tenggiling memang tidak memiliki gigi teman Teman di rumah, meski tenggiling mirip banget sama armadillo dan end eater Ternyata dalam taksonomi, Sobatotan ini kekerabatannya lebih dekat dengan kucing, anjing, dan beruang sebagai sama-sama hewan karnivora Loh, kok bisa? Teranggiling kan gak mempunyai gigi Apalagi taring tajam seperti karnivora lain Jawabannya ternyata mundur jauh hingga 70 juta tahun yang lalu Dimana saat itu nenek moyang teranggiling masih memiliki gigi dan cakar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!